Kondisi kantor keuskupan Agung Medan di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan ditutup dan tidak ada aktivitas. Pasca, Uskup Agung Medan, Monsignor Cornelius, sipayung terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes PCR. Uskup Agung Medan, Monsignor Cornelius, masuk rumah sakit Elisabeth, Kota Medan pada 13 Juli lalu. Sehari berselang, uskup dirujuk ke rumah sakit Marta Friska, usai menjalani tes PCR. Juru bicara keuskupan Agung Medan, Pastor Benjamin Purba melalui keterangan resminya mengungkapkan, saat ini Cornelius masih menjalani perawatan intensif. Selain Monsignor Cornelius, sipayung, empat pastor lain juga dinyatakan positif COVID-19, yakni Pastor Mikael Manurung, Bortarum Apea, Romualdo Snairun, dan Jody Turnip. Seluruhnya tinggal bersama di lingkungan keuskupan Agung Medan. Benjamin mengimbau kepada umat katolik atau jemaat yang pernah melakukan kontak erat dengan uskup maupun para pastor tersebut untuk segera memeriksa diri ke rumah sakit setempat. Monsignor Cornelius masuk ke rumah sakit Elizabeth 13 Juli dan pindah ke rumah sakit Marta Friska 14 Juli 2020. Laporan kemarin kondisi stabil, mandi sendiri, makan baik, dan inilah hasilnya yang disampaikan oleh Dr. Franciscus Ginting, beliau positif PCR. Pastor Benjamin Purba juga menghimbau agar umat untuk tidak panik dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara